Beralih ke informasi lain, meski sehari sebelumnya telah ditertibkan, sejumlah pedagang pasar keputaran masih nekat perjualan di jalur pedestrian. Petugas pun kembali lakukan penertiban. Selasa malam, ratusan petugas gabungan dari Satpol PP dan Polrestabes Surabaya kembali melakukan penertiban terhadap para pedagang yang berjualan di jalur pedestrian di kawasan pasar keputaran Surabaya. Meski sehari sebelumnya telah dilakukan penertiban dan dihimbau untuk menepati stand yang telah disediakan di pasar keputaran, namun sejumlah pedagang masih nekat kembali berjualan di jalur pedestrian. Menurut Kepala Satpol PP Kota Surabaya, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan yang semestinya. Yang jelas, mereka harus masuk dulu ke pasar keputaran utara. Jadi kita pastikan bagaimana nanti kalau seandainya untuk pedagang-pedagang yang ada di dalam, kemudian kita juga ada pedagang yang di luar, otomatis yang di dalam kan tidak laku. Jadi jalan ini harus betul-betul berfungsi dan steril dari pedagang yang ada di jalan. Kita juga minta pada mereka untuk mendaftarkan diri ke PD Pasar. Sementara itu, petugas akan bertindak tegas terhadap sejumlah pedagang apabila masih nekat untuk berjualan. Juli Susanto melaporkan untuk NET.